Pemirsa di penghujung tahun 2022, Kepala Badan Karantina Pertanian menerima penghargaan sebagai penggerak implementasi sistem SSMQC oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stratna SPK. Kepala Badan Karantina Pertanian Bambang mengungkapkan penghargaan ini merupakan hasil kerja cerdas jajaran Badan Karantina Pertanian di seluruh Indonesia. Sistem SSMQC Karantina Kepapean ini berdampak pada turunnya biaya logistik karantina di pelabuhan. Selain itu, sistem ini dinilai lebih efektif dalam mengurangi proses birokrasi dan percepatan layanan di pelabuhan. Melalui sistem digital ini, para pengusaha dapat memantau kondisi komoditi ekspornya hanya dengan menggunakan telpon genggam. Kabarantan turut mendapatkan penghargaan Top Leader on Digital Implementation tahun 2022 atas dampak implementasi SSMQC. Ini adalah implementasi dari pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2020 yang juga sejalan dengan Undang-Undang 21 tahun 2019 bahwa intinya mengoptimalkan, mengefektifkan, mengefisienkan, dan layanan yang lebih transparan kepada pelaku usaha. Karantina melaksanakan tugas untuk mencegah tangkal hama penyakit, hewan, ikan, tumbuhan, baik yang datang dari luar negeri maupun yang keluar negeri, kemudian menjaga jangan sampai tersebar, kemudian sesuai Undang-Undang 21 diperluas lagi tugasnya untuk juga turut menjamin keamanan pangan, kemudian menjaga sumber daya hayati. Kepala Badan Karantina Pertanian menyampaikan target pelabuhan yang menjadi unit pelaksana teknis karantina pun meningkat. Sehingga saat ini terdapat 14 pelabuhan yang melakukan implementasi layanan Single Submission Kepabayanan Karantina atau SSMQC. Dari 14 UPT karantina, 7 diantaranya sudah berhasil mendapatkan penilaian hijau atau sempurna dari strana SPK. Sampai dengan saat ini SSMQC khususnya untuk impor telah dilaksanakan dengan baik sehingga data impor khususnya produk pertanian paripurna kita per detik itu kita bisa tahu nilai impor, jenis apa yang diimpor ke Republik Indonesia ini dan harapan kita masih dalam terus upaya untuk pemenahan sistem digitalisasinya sehingga ekspor juga bisa kita lakukan seperti itu. Saat ini baru 4 yang kita canangkan sampai dengan tahun 2022 ini, tahun 2023 kita harapkan bisa lebih banyak lagi sehingga semua transaksi ekspor juga bisa kita data dengan baik per detiknya kita bisa pantau dengan baik. Dari penghargaan ini, Bambang berharap sistem layanan digital dapat merambah ke seluruh pelabuhan di tanah air sehingga pemeriksaan kepabayanan karantina dapat berjalan efektif. Tim Liputan, Media Group Network